Kedua, apakah kencing anak yang belum balik bisa membatalkan wudhu? Jadi yang dibahas oleh para ulama itu di pembahasan Fiki itu terkait dengan masalah meringankan cara mensucikan najis kencing bayi laki-laki dan itu terkait dengan bayi apa yang dimaksud? Bayi itu maksudnya yang belum punya makanan tetap selain daripada air susu ibunya kalau dia sudah punya makanan tetap selain air susu ibu seperti dia konsumsi madu atau konsumsi makanan bayi atau misalnya dengannya maka itu sudah sama dengan hukum bayi yang lain cara mensucikan najisnya harus dicuci semuanya bukan dipercikkan saja jadi yang dibahas itu tentang cara mensucikan najisnya bukan tentang hukum najisnya jadi kalau hukum najis tidak ada silam pendapat bahwa itu najis kencing bayi kencing manusia besar maupun kecil laki-laki maupun perempuan itu semuanya najis menurut kesepakatan ulama tidak ada silam pendapat yang ada silam pendapat itu untuk bayi laki-laki cara mensucikannya itu sudut yang pertama kemudian sudut yang kedua ya tentang menyentuh najis itu itu tidak ada hubungannya dengan masalah pembatal wudu tidak ada hubungannya dengan masalah pembatal wudu jadi kalau dia sentuh misalnya dari bayi anak laki-laki yang belum balik ya kemudian setelah itu dia cuci maka itu tidak ada masalah itu tidak membahayakannya dan tidak membatalkan wudunya semoga Allah beri taufik kepada semuanya baik, jasa kelahiran, warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati